Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dalam belajar menggunakan aplikasi AutoCAD untuk arsitektur modern dalam hal ini kita akan membuat bagaimana memasang plafon membuat kerangkanya seperti apa ini adalah gambar rumah tepuri de java yang modelnya seperti ini ini adalah tipe 45 tanahnya adalah 180 berarti 180 meter persegi ini rumahnya seperti ini lalu disini ditampak samping kanan samping kiri inilah potongannya ini adalah denahnya kita awali dari denahnya ini kita kopikan di sampingnya lalu kita disini buang yang menghalangi untuk membuat plafonnya ya ini sudah siap ya lalu kita awali dari depan ini ini adalah ruang tamu kita offset kayunya adalah kayu 67 kita ambil berarti 0,060, 06 ya kesana ini juga sebelah sini juga ya lalu kita luruskan sampai pada disini yang disini yang disini juga begitu kita luruskan sampai disini ya lalu ini luruskan sampai disini ya lalu di pasang kayu 67 ya lalu selanjutnya kita rektin ya rektin lalu kesana kita offset 1 meter kita buat kerangkanya adalah 1 meter 1 meter 1 enter lalu 2 enter 3 enter 4 enter 5 enter sudah terjadi ya lalu ya lalu ini belum pas kita paskan dulu belum masuk ke dalam membuat kerangkanya itu harus ada pengaitnya atau close karena kalau tidak cuma dipaku saja maka dia tidak ku kuat ya kita selanjutnya yang kesana ya kita buatkan sampai pada titik yang paling ujung lalu kita kopikan ke sebelah kanan yaitu kesininya adalah 1 meter 1 meter ya Nah itu sudah terjadi ini sudah lebih disini ya lalu kita buat close nya close nya klik drafting ukurannya berikutnya adalah 4 x 25 cm berarti kita ketik at 0.04,0.25 seperti itu lalu kita cari tengah-tengahnya move pada bagian ini lalu selanjutnya kita kopikan pada sebelahnya untuk yang sebelah sana kita ambil bantuan lin taruh tengahnya maka tinggal di mirror itu sudah terjadi selanjutnya yang sebelahnya kita tinggal klikkan saja nah seperti itu ya lalu yang sebelah sana kita ambil pada bagian ini tempelkan di sini setelah itu yang selanjutnya ya kita tinggal kopikan saja copy klik sini lalu klik sini ini ini belum pas kalau belum pas kita buang saja kalau belum pas kita buang saja kita copy kan dari sini ya seluruhnya ke sana ke sana 1 meter ketik 1 sudah jadi lalu pada bagian selanjutnya kita copy pada bagian bawahnya ini taruh pada bagian ini perempatannya nah seperti itu ini sudah jadi selanjutnya kita trim tr antar beli kanan pakai ya jadi kayu penyekat ini ini diletakkan di atas close-nya ini di atas close-nya ini ini dipakukan ke tembok ya seperti itu juga seperti itu juga selanjutnya ya selanjutnya seperti itu juga jadi tr klik enter klik kanan pakai ini kayu ini di atas daripada close ini posisi ini yang ini adalah nanti dipasang plafonnya ya lalu kedudukannya adalah kita pada bagian atasnya yang ini ini karena lebih kita trim saja ya lalu yang selanjutnya yang sebelah ini juga begitu klik kanan pakai ini setiap setiap satu meter dibuatlah close dibuatlah close terh enter klik kanan pakai seperti itu selanjutnya seperti yang di sini juga tr enter klik kanan pakai kalau kita dilihat ini dilihat dari bawah ini adalah crossnya lalu dipaku ke kayu induknya ini ya tiap satu meter tiap satu meter ini dikasih close ya ini belum diterim tern enter klik kanan pakai oke di sini juga di sini juga terakhir klik kanan oke kalau sudah semua pada bagian ini juga demikian dibuatlah seperti ini ini ada di dindingnya ini dikasih kayu lalu tengah tangannya adalah setiap satu meter ada close dan ada kayu yang dipakukan di close bentuk jadinya akan seperti ini bentuk jadinya seperti ini inilah ethernet di sini akan dipasang satu meter satu meter seperti yang dijual di pasaran demikianlah mudah-mudahan ada pengarahan yang cerah dan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh